Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat suri pemirsa TVRI di mana pun anda berada bertemu lagi dengan saya Muhammad Garisi dalam acara dialam untuk menghabi Senin 27 April 2020 hari ini kita akan membahas masih seputar Covid dengan tema hari ini adalah Jambi melawan Covid-19 ada dua nama sumber yang telah hadir di studio TVRI pada sore hari ini yang pertama saya perkenalkan ada Mas Sugianto dari Ojek Online Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih selamat datang di TVRI dan nama sumber yang kedua yaitu Bahren Nurdin beliau adalah Ketua Relawan Edukasi Darling Covid-19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daring mbak Daring Dibuka dulu Mas Sugaret Biar yang pemirsa tahu Tidak apa-apa kita sudah agak jaga jarak ini Sudah fardah memenuhi protokol ya Ya sesuai protokol Baik pemirsa Dengan adanya wabah Covid-19 ini tentunya berdampak di sosial masyarakat Banyak masyarakat yang apa namanya Ternyata menjadi orang miskin baru Dengan banyak yang di PHK Kemudian banyak akses ekonomi yang dibatasi sampai jam 9 malam Akhirnya banyak pro dan kontra itu terjadi Nah nanti akan kita bahas bagaimana dampak-dampak sosial yang terjadi Dan juga beberapa solusi yang ditawarkan oleh teman-teman narasumber yang hadir Saya ke Mas Sugianto dulu Ke Mas Sugianto Mas Sugianto ini Ceritakan dulu siapa dan profesinya apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sugianto Profesi disini driver ojek online Sudah sejak berapa lama Mas Sugianto? Satu setengah tahun Satu setengah tahun Sebelum Covid lah ya? Ya sebelum Covid Tinggal di mana? Saya tinggal di Telang Bakung Di Palmerah Nah Mas Sugianto Apa bedanya Kehidupan ya Kehidupan Mas Sugianto dan teman-teman Tentunya karena ini mewakili teman-teman juga Sebelum ada Covid dan setelah ada Covid ini Sebelum ada Covid kita itu bekerja secara normal Orderan pun kita banyak Istilahnya Orderannya ngantar orang atau? Ngantar orang pun lancar Express pun lancar Food pun lancar Jadi itu rata-rata kawan itu Alhamdulillah bisa mendapatkan income yang lumayan lah Lumayan stabil Boleh tahu sampai berapa Mas Sugianto? Tergantung masing-masing akun Akun ini ada yang Istilahnya kata Kalau di lapangan itu gacor Orderan kencang itu Pendapatan rata-rata itu bisa Dua ratusan, tiga ratusan Rata-rata ya? Ya rata-rata bisa itu Sehari ya? Ya sehari Itu sehari segitu itu dari kerja jam berapa sampai jam berapa? Kadang dari jam 6 bisa sampai malam gitu Karena kita Aplikasi ini kan tidak dibatasi Ada pengen istirahat dulu Istirahat dulu Artinya kalau di rata-rata dia kerja 8 jam lah ya? Kurang lebih gitu? Kurang lebih ada yang lebih itu Tergantung mereka mau mulainya dari jam berapa gitu Tapi setelah dengan adanya COVID ini berubah drastis Pendapatan kita hampir 80 persen mungkin ada ya? 80 persen itu Karena apa? Kita Pembentang kan sudah membatasi nih Untuk Kita baik itu Ngangkat orang itu sudah tidak ada lagi Masih boleh kan? Walaupun boleh Kalau di jambikan belum ini Tapi penumpang itu sudah jarang Tidak seperti sebelum adanya COVID-19 Kalau dulu kan sebelum ada COVID-19 kan kita anak sekolah Ngantar anak sekolah, orang kantoran, segala macam Tapi setelah adanya COVID-19 kan Sekarang sekolahnya libur Tentarnya sebagian dirumahkan Dirumahkan Jadi kita tuh cuma sekarang ini bisa berharap di pengantaran ekspres sama makanan Itu tumpuan kita satu Kalau tumpuan yang kita harapkan ini sudah ditutup lagi Mau dapat dari mana lagi Sedangkan kita kan pekerja harian Jadi udah susah gitu Nah jadi kalau di sini sih saya berharap Itu agar pemerintah Boleh sih dia melakukan pembatasan jam ya Boleh Cuman kan semua harus dikaji dulu dampaknya Bagi para pekerja harian ini Seperti kami para ojek online nih Oh kondisinya saat ini Di Kota Jambi khususnya Itu ada pembatasan jam malam atau bagaimana? Ada pembatasan jam malam Batas jam 9 itu Kita punya ojek online ini Itu pun disuruh pulang Oh yang dibatasi aksi fisas ekonomi orang jualan atau? Orang jualan pun dibatasiin Kita pun di lapangan pun dibatasiin Kita pun disuruh pulang gitu Sedangkan kalau kami belum nyampe Kan kami driver Grab Gojek ini sistem target point Kalau kayak di Grab ini Targetnya 250 berlian Itu ada bonusnya yang ingin kita gejar itu sekitar 60 ribu Kalau nggak salah 60 ribu Kalau di Gojek saya Dia 24 point kalau nggak salah Tapi saya lupa Kalau saya kurang paham Kami ada sistem target point Jadi dengan orderan sesulit ini Jika kami tidak Mutusi target itu Kerja dari pagi itu sia-sia Karena ada pembatasan jam tadi Dan adanya resto yang ditutup Padahal resto tersebut ada yang bekerjasama dengan Grab Food maupun Go Food Padahal resto-resto itulah yang jadi andalan kami Selagi Baik itu nggak ada lagi yang disiang hari ini Jadi tumbuhan itu ya? Iya Mas Gihanto Lantas bagaimana teman-teman menyikapi ini semua? Pasrahkah? Atau beralih profesikah? Atau bagaimana mensiasati? Kalau biasanya Anggap mohon maaf ya Biasanya misalnya dapat 100 Kemudian kan kalau 80% dapat 20 ribu nih cuma Kurang lebih Tidak cukup gitu Lantas bagaimana faktanya teman-teman harus bagaimana? Ya teman-teman masih berpikiran positif lah istilahnya Karena seperti saya bilang tadi Setiap akun kita tuh beda-beda Ada yang bisa lebih Karena ada yang standar gitu Ya kami sih seperti saya nih Kemarin dapat dua orderan Alhamdulillah Yaudah tapi nggak saya lanjutin Kenapa? Kalau keling-keling percuma juga nggak bisa dibensin kan? Mending saya pulang aja itu Tapi alhamdulillah Karena di lapangan kita banyak seling bercerita Dan kita tetap optimis aja lah ini Ya semoga wabah ini berlalu Ya di lapangan pun kita banyak yang bantu kita juga sih Di lapangan itu Ada semacam Ngasih sembako Kemarin saya dapat ayam Ngasih sembako itu dari pemerintah atau dari swasta? Dari swasta Dari swasta Pemerintah? Pemerintah di lapangan belum ada nih Saya lihat kan ada beberapa titik dia membagi makan siang gratis ya? Oh saya sih nggak pernah Maaf sampai pemerintah itu mengadakan saya nggak pernah ngambil Tapi ada ya? Ada Ada Oke nanti saya perdalam lagi Mas Baren kalau gitu Mas Baren dampaknya luar biasa Ya memang ini tidak diinginkan oleh siapapun ya? Betul Tapi memang pemerintah salah satunya ingin menyelamatkan manusia Salah satu diingin menyelamatkan ekonomi Kalau sampai di lockdown benar ekonomi tambah tidak bergerak Dan pemerintah mungkin tidak punya cukup anggaran untuk memberikan bantuan-bantuan langsung Nah apa yang pengamatan Nas Bahrain ini sebelum masuk ke relawan edukasinya? Baik, terima kasih Pak Nas Barisi Kita melihat memang sampai hari ini di Indonesia khususnya di Jambi Tren positif terjangkit itu semakin naik Masih meningkat Masih Grafiknya meningkat Grafiknya naik sekarang trennya Kemarin sampai dengan 11 Sampai dengan 32 positif Yang di Provinsi Jambi Ada apa? Dan seperti apa? Tentu itu pertanyaan yang terjadi hari ini Yang pertama adalah bahwa COVID-19 tidak bisa kita anggap enteng Satu Yang kedua kita harus bersama-sama Saya menulis beberapa artikel tentang COVID-19 beberapa hari terakhir Yang pertama adalah bagaimana pentingnya common enemy Common enemy itu artinya Musuh bersama Ya, musuh bersama Bahwa COVID-19 harus menjadi musuh kita bersama Bukan hanya musuh pemerintah Tetapi juga musuh bersama Musuhnya kawan-kawan ojol Artinya apa? Harus ada kesamaan visi Harus ada kesamaan aksi Untuk melawan COVID-19 ini Tentunya dengan berbagai Nah nanti dengan berbagai tindakan Dengan berbagai kapasitas yang dimiliki Nah saya bangga sekali tadi dengar dari kawan-kawan ojol Kita optimis, kita positif Nah ini sesuatu yang luar biasa Artinya harus sampai sense of crisis ini secara bersama-sama Karena apa? Kalau kita melihat beberapa sumber yang hari ini Kita betul Seperti kalau saya mengibarakannya seperti sakit gigi Kita mau cepat atau mau lambat Kalau mau cepat memang agak lebih sakit nih Karena harus dicabut Sakit banget Tapi cepat Atau kita mau panjang nih durasinya Nggak dicabut tapi diobatin seadanya saja misalnya Tapi durasinya panjang Nah ini mungkin yang harus kita pahami secara bersama Nah lockdown atau PSBB itu adalah pilihan-pilihan Saya rasa apa yang dilakukan oleh Vietnam melakukan lockdown Mungkin sangat sakit sekali Mungkin semua terhenti Ekonomi Tapi sebentar sekarang Vietnam sudah melewatinya Nah sakit tapi sebentar Atau kita mau punya panjang Nah mungkin secara umum gambarannya seperti itu Pilihan-pilihan yang kita lakukan Yang dilakukan oleh pemerintah hari ini Oke baik Lantas yang saya dengar adalah Masih banyak pesan-pesan positif Yang belum tersampaikan kepada masyarakat Artinya edukasi-edukasi tentang COVID-19 ini Belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat Banyak yang belum sadar Banyak yang belum pakai masker Banyak yang belum social distancing Banyak yang masih keluar dengan alasan yang tidak terlalu penting misalnya Lantas apa gagasan yang ingin disampaikan mas Baharin Tentang kondisi-kondisi fakta di lapangan seperti itu Ya betul sekali kita melihat Satu karena apa Kalau jawaban dari pertanyaan mas Baharin Karena itu tadi kita belum menganggap Belum semua Merasakan sensor krisisnya bahwa COVID-19 ini menjadi musuh kita bersama Nah kenapa Salah satunya adalah Kurangnya edukasi Kepada masyarakat Kenapa? Karena sebagian masyarakat masih menganggap It's still okay Kita masih jalan Masih rame Di Jambi misalnya masih rame Apa sih kok ribut banget sih Nah sementara dampaknya itu sangat besar Nah maka daripada itu Apa gagasannya? Kalau begitu kami berpikiran Di lapangan ini harus ada edukasi nih kepada masyarakat Maka kita kemudian membentuk apa yang kita sebut dengan RET RET itu adalah relawan edukasi daring Daring itu relawan edukasi daring C19 C itu COVID-19 Apa yang dikerjakan oleh relawan ini? Tapi nanti menjawab Oke baik Terima kasih Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona Karena virus corona dari data yang saya terima 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini Pertama jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir Dan sabun Selain mencuci tangan dengan benar Ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda Dan rentan terkena virus Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus Maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita Melalui mata, hidung, dan mulut Jadi ingat Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin Karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar Saat batuk atau bersin Berikan masker pada yang sakit Agar tidak menular kepada yang lain Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah Bukan virus itu sendiri Tapi rasa cemas Rasa panik Rasa ketakutan Dan berita-berita hoaks Serta rumor Kita sebenarnya harus yakin Dengan fakta Informasi Solidaritas bersama Dan gotong royong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Terus mendukung pembelajaran jarak jauh Dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi corona Saksikan program Belajar Dari Rumah Setiap Senin sampai Minggu Untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua Hanya di TPRI Marilah kita bersama-sama Belajar Dari Rumah Terima kasih Masih tetap bersama kami Pemirsa di Dialog Untuk Mujabi Dengan tema kita hari ini Jambi melawan Covid Dua narasumber telah hadir Ada Pak Mas Sugianto Dari Ojek Online Dan ada Mas Bahrain Dari Relawan Edukasi Daring Saya ke Mas Bahrain lagi ya Nanti ke Mas Sugianto Mas Bahrain tadi kepotong ya Jadi terjelaskan Jadi idenya Gagasannya adalah Sedang mengembangkan Adanya komunitas Atau Relawan Edukasi Daring Covid-19 Itu apa itu? Saat kerjanya gimana? Begini Kita melihat hari ini Apa yang paling banyak Dipegang oleh masyarakat Ini ide dasarnya Yang paling banyak Dipegang oleh masyarakat Hari ini adalah handphone Apalagi Tambah di lockdown Apalagi Iya Di rumah Saya Iya betul Apa yang kerjaan Selain memegang Memegang handphone Nah berangkat dari sana Kita juga melihat Tadi bahwa Edukasi terhadap masyarakat Itu sangat Sangat kurang Yang simpatnya adalah edukasi Apa itu Covid-19 Seperti apa penanganannya Mengapa kita social distancing Mengapa perlu sih Karena saya melihat Jangan sampai ada Mayat atau jenazah yang ditolak Nah itu kekurangan Kekurangan edukasi Edukasi yang terjadi Di tengah masyarakat Sementara kita sedang melakukan Social distancing Kita tidak boleh Ketemu dengan orang Dan seterusnya Maka kita melihat Kita Bagaimana nih Cara mengedukasi masyarakat nih Nah maka kita Kemarin Dengan kawan-kawan Berdiskusi Oh kalau begitu Kita harus adakan Yang namanya Yaitu relawan edukasi Yang khusus daring Kalau kita melihat Relawan-relawan Itu sudah sangat banyak Relawan di tim medis Dan ada di non medis Nah kita melihat Non medis pun sudah banyak Ada yang memberikan bantuan Ada yang beri makan siang Semuanya kan sudah berbuat Nah kita ingin fokus Dalam satu titik Yaitu relawan Yang daring Yang memang online Nah nanti kita akan melihat Apa tugas mereka Seperti apa Nah kita juga Pembentukan ini Tentunya bekerjasama dengan banyak hal Ya kawan-kawan dengan Akademisi Kemudian dengan Polri Dalam hal ini dengan Polda misalnya Kita sedang menjalin Bahkan sedang Terjadi komunikasi yang sangat baik Kita didukung oleh Polda Jambi Khususnya di Skrimsus Yang cyber Karena bagaimana nanti Informasi-informasi Tentang COVID-19 ini Betul-betul Nanti Fungsinya itu dua Yang pertama Menyaring Hoax Jangan sampai ada Berita-berita hoax Yang bersebaran Yang paling tidak Nanti relawan kita Bisa berkonfirmasi Mana yang hoax Mana yang tidak Yang kedua Yaitu memberikan edukasi Menyebarluaskan Berita-berita yang positif Dan yang dapat dipercaya Karena kita tahu Betul Pemerintah misalnya Sudah menyediakan Situs resmi Misalnya COVID.covid.co Dan ID Misalnya yang punya Pemerintah Tetapi seberapa banyak Menurut pantauan kita Tidak begitu banyak Masyarakat yang Langsung ke sana Langsung Mengakses Mengakses Tapi mereka lebih percaya Kepada apa yang datang Kepada mereka Apa yang datang Kepada mereka Melalui Whatsapp Group Melalui Twitter Artinya mereka tidak Nah Kita menginginkan Kawan-kawan yang tergabung Di Red Sea 19 ini Nanti Itu memberikan Informasi-informasi itu Kalau ada yang didapat Misalnya informasi itu Mereka mengkonfirmasi Artinya mereka Perpanjang tangan Pemerintah Kita sangat Berharap nanti Relawan-relawan ini Bekerja keras Membantu pemerintah Untuk menyebarkan Berita-berita positif Terhadap Tadi disampaikan Mas Baren Kerjasama yang Coba dibangun Adalah dengan Reskrimsus ya Di bidang cybernya Selain itu Mungkin Adakah koordinasi Dengan gugus tugas Betul Kita juga Sudah sedang melakukan Sedang berkoordinasi Dengan gugus tugas Ususnya yang ada Di Provinsi Jambi Untuk melakukan Selalu koordinasi Terutama menyebarkan Berita-berita Karena kita di Jambi sendiri Kita melihat Berita berapa hari ini Cukup banyak Yang simpang siur Bahwa ini adalah Cluster yang mana Bahwa Terutama Dulu ya Kita masih ingat Bahwa ketika COVID-19 01 Yang terjangkit positif Wah itu ribut semua Yang mana yang harus Kita percaya Kita berharap Nanti hal-hal yang Seperti ini Kedepan tidak terjadi lagi Bahwa ada satu sumber Bahwa nanti Relawan-relawan kita Itu nanti akan Bekerja keras Untuk menyebarkan Berita-berita yang Positif Seperti ini Kita kerjasama dengan Gugus Kemudian kita juga Kerjasama dengan Kawan-kawan media Persatuan-persatuan media Nanti sehingga Kita mendapatkan Informasi-informasi Yang positif Tujuannya sekali lagi Adalah Kita ingin berbuat Nah ini tadi ya Karena kita merasa bahwa Harus memiliki Command enemy Bahwa COVID-19 adalah Musuh kita bersama Maka apapun Sedikit apapun Yang harus kita lakukan Adalah Hal-hal yang positif Untuk bangsa dan negara ini Nah kami Bersepakat Di Relawan ini Untuk melakukan Apa ya Edukasi Di dunia maya Oke Oke Nanti saya Pendalam lagi Saya ke Mas Sugianto lagi Mas Sugianto Di lapangan kan Tidak hanya Mas tidak hanya Mewakili komunitas Ojek tadi ya Ada teman-teman PKL ya Pedagang kaki lima Kemarin Saya juga beli Nasi bungkus gitu Saya tanya Gimana omset saat ini Sebulan yang lalu Saya tanya Omsetnya 50% Sekarang sudah 70-80% Hilang Seperti itu kondisinya Untuk yang pedagang kaki lima Betul Ini Jujur Waktu bergerak Untuk pedagang kaki lima Ini Spontan Karena Pada saat saya Dapat orderan itu Saya melihat Pada malam hari Ada razia yang begitu Mungkin Kalau mereka tidak tutup Disemprot gitu kan Mas Sugianto Waktu itu Memang mendapati Ada razia Ada Oke Yang melakukan razia Siapa Dan yang dirajia siapa Pedagang Pedagangnya Pedagang yang Mana nih Yang punya toko Yang Pecelele Pecelele Yang warung-warung Yang punya Ruko-ruko gitu Itu juga Sama aja Itu kurang paham Karena Kalau saya ini Kemarin itu Memperjuangkan Bagi pencari rezeki Malam hari Fokus ke situ aja Saya Karena kalau yang Kayak ruko-ruko Ini kan mereka dari pagi Sudah mencari rezeki Sudah ada rezekinya Sedangkan Kayak Nasi uduk nih Nasi goreng Martabak Roti bakar Bandrek Dan lain-lain Itu kan basicnya malam Mereka Jualannya terbatas Tergantung tempat Ada Sampai Simpang Rimbu Ada jam 7 Baru dapat tempat Mereka beres-beres Bongkar pasang tenda Itu lama Setengah Setengah 8 Sudah bayar semua Ibarat kata Kita bilang gitu Jam 9 Sudah ditutup Laku belum Yang ada tekor Capek Bongkar pasang Iya Pun Pendataan saya kemarin Saya lakukan Bantukan Sampai Dimana Kan saya sambil Narik grab ini Dimana saya dilempar Disitu saya data Tetap Timbul sampai ke Mendalo saya Di Mendalo saya data Mereka Tidak ada batasan Malah enak mereka Mau jualan jam berapapun Di Mendalo artinya udah masuk Kabupaten Muara Jabi Betul Sudah bebas mereka jualan Nah gitu Makanya cuma saya ambil Berapa Dua sampel lah Istilah semua Nah disitu Saya berpikir Ada instruksi wali Pak wali itu Instruksi wali kota Dengan adanya pembatasan Jam 9 Maksud saya itu Seperti ini Berikanlah mereka itu Kelonggaran Dengan aturan Mereka tetap mengikuti Aturan kesehatan yang Sudah dilakukan Protokol kesehatan Ya protokol kesehatan Mereka mengikuti Karena menutupkan Bukan solusinya Solusinya Kalau seperti mereka itu Dibungkus Kan seperti kita ketahui Jadi yang Mas Ugento Perjuangkan Tetap dibuka Iya Jangan ditutup jam 9 Iya Tapi kalau mau beli Bungkus Iya betul Bungkus Dan ada protokol-protokol Protokol kesehatan Iya Jadi Bikinlah suatu selembaran Itu agar Para pendagang itu Mengetahuinya semua Jadi bisa mentah hati Kalau pengen ngasih efek jera Boleh Karena ini Padahal menurut saya kasih tau juga Efek jeranya Biar sama-sama enak Kasih aja denda 100 ribu Bagi? Hah? Kalau yang melanggar Uangnya Bisa untuk sembako Yang kena covid dong Betul kan? Kalau Mustahillah Kalau Istilah itu solusinya Artinya yang Mas Ugento mau Ada keadilan Antara jual yang siang Iya dengan yang malam Apa jual yang malam? Betul Iya Karena Apa bedanya sih? Kalau siang enak dong mereka Waktu panjang Segala macam Padahal interaksinya lebih besar Kalau di malam hari Orang paling pengen Yang lapor pengen beli aja itu Kan seperti itu Kan seperti itu Kan seperti saya bilang Orang kan Restor-restor ini sudah ada yang bekerjasama dengan Grape food maupun go food Orang pun lewat tinggal dari rumah Mesan tank Kita aja yang belikannya Kan seperti itu Jadi Karena Ya itu seperti saya bilang Menutup bukan Solusi Oke Apa yang Mas Ugento perjuangkan ini Bersama teman-teman Sudah pernah disampaikan Ke pemerintah Oh sudah Pemkot atau Pempro Sudah Kalau untuk Pemkot Ini saya sendiri Ini saya Bahkan meminta bantuan Akli Yang sebelumnya saya minta bantuan Ke rudal juga Oh oke Di sini mungkin saya bacakan poinnya aja ya Ya poinnya Apa yang Kepandainya Kepada Bapak Wali Kota Jambi Di Kota Jambi Itu permintaan kami Sesuai aturan kesehatan ini Poin pertama itu Di atas jam 9 malam Berjualan dengan sistem kemasan Atau dibungkus Yang kedua Turut menghimbau pembeli Jangan berkumpul Setelah membeli makanan Yang ketiga Memakai masker Dan sarung tangan Bila perlu Bagi penjual ini Penjual wajib Yang keempat Menyediakan cuci tangan Ini Ini sudah ada yang tersedia juga Tapi kalau instruksinya Dirubah dengan sangat jelas Mereka insya Allah Pasti mau mengikutinya Oke Ini tembusannya pun kita Ke Kapolda Jambi Ada jawaban? Sudah ada jawaban? Diajak ngobrol gitu? Diajak ketemu? Atau gimana? Kalau dengan saya sendiri Belum Belum ada Sampai saat Ini saya sendiri yang mengantarkannya Ke kantor wali kota Itu yang Baik itu yang diperjuangkan ya Iya Oke Kemudian Yang saya tahu nih Tidak tahu kalau di lapangan Nanti kan Pemerintah Pusat APBN Provinsi Juga APBD-nya Direfocusing Di APBD Kabupaten Kota Juga direfocusing Ada berapa miliar Yang digunakan untuk Jaring pengaman sosial Dan lain-lain Artinya Kalau ada teman-teman Yang terdampak Seperti yang Jualan Malam itu Ada kompensasi Yang akan nanti Diberikan oleh pemerintah Nah Sudah adakah itu Di lapangan? Tapi nanti menjawabnya Kita harus jadilah dulu Tanpa disadari Virus dapat menyebar Di sekitar kita Melalui hal yang dilakukan Sehari-hari Virus tersebut Dapat menular Secara berantai Mulai dari satu orang Ke orang yang lain Lalu ke orang lainnya lagi Hingga dapat menular Ke banyak orang Kita dapat menular Tempat mencegah penyebaran virus Tutup hidung dan mulut Ketika patuk atau bersin Buang tisu bekas pakai Ketempat sampah tertutup Cuci tangan pakai sabun Sesering mungkin Semakin banyak yang mencegah Semakin banyak yang terlindungi Dipersembahkan oleh Guna menjamin Keberlangsungan program Belajar mengajar Selama pandemi COVID-19 Pemerintah meluncurkan Program belajar dari rumah Senin hingga Minggu Paut dan sederajat Pukul 8 waktu Indonesia Barat SD kelas 1-3 dan sederajat Pukul 8.30 waktu Indonesia Barat SD kelas 4-6 dan sederajat Pukul 9 waktu Indonesia Barat SMP dan sederajat Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat SMA dan sederajat Pukul 10 waktu Indonesia Barat Keluarga Indonesia Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Film Anak Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat Film Nasional Selasa sampai Kamis dan Sabtu Pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Cerita pagi Sabtu dan Minggu Pukul 8 waktu Indonesia Barat Talkshow Sabtu dan Minggu Pukul 9 waktu Indonesia Barat Cerita Nusantara Sabtu dan Minggu Pukul 10 waktu Indonesia Barat Ragam Indonesia Sabtu dan Minggu Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Kita masuk ke segmen yang ketiga Pemirsa di Dialog Untuk Mujambi Dan kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami Di Lain Telepon 0741-66385 0741-66385 Saya lanjut lagi ke Sebentar Mas Mare ya Saya ke Mas Gianto Artinya Opsi dari pemerintah adalah Banyak anggaran-anggaran yang sudah di-review Kusing ya Untuk penanganan jaring pengaman sosial Dan lain-lain Artinya teman-teman yang terdampak Itu harusnya Versi mereka memang Sudah diadakan anggaran Untuk bantuan itu Saya enggak tahu nih Sudah nyampe atau belum Untuk pedagang atau yang mana OJOL Dua-duanya Kalau OJOL Sampai sekarang Saya belum mendapatkannya nih Kan ada jaring pengaman sosial Ada kartu prakerja Saya lihat kan Terus ada apa lagi PKH ya Keluarga Harapan ya Kalau tidak salah Nah yang gitu-gitu gimana Tahu enggak mereka Dan bagaimana cara mengaksesnya Kalau untuk jaminan pengaman sosial Baru tadi ya Saya coba sendiri ya Kan saya dapat informasi juga tadi Ya karena Saya pun terkena dampak Ya senang dong Ada bisa bantuan Tuh Nyampe kantor lurah Setelah saya tanyakan Orang kantor lurahnya aja Enggak tahu Jadi maksud saya Itu kalau memang Belum tahu kali Iya belum tahu Ya maksud saya Kalau memangnya pemerintah Mau mengeluarkan suatu Himbauan ke bawah Dari misalnya Dari camat-camat ke lurah Lurah Ya siapa sih yang berwenang disitu Dijelasin semua Jadi Masyarakat yang sudah berharap tadi Sudah dari jauh-jauh tadi Tidak kecewa Mas Giyanto tunjukin enggak Flyernya itu Sudah saya tunjukin Apa katanya Belum ada mas Kata dia Belum ada Iya belum ada Kata dia Makanya Kan saya ada juga Karena saya ini hobinya Main Facebook juga Saya bukain juga ini Saya lihat komen-komenan Teman semua kan gitu Enggak ada juga Oke Mungkin besok saya Berulang kembali lah Iya Lalu coba lagi kan Mungkin belum nyampe nih Ranting pesannya gitu Duluan layernya Iya Duluan layernya ada lho Baik Karena cepat bikin Oke baik Artinya niat-niat pemerintah Coba Niat pemerintah ada Untuk membantu ya Tapi mungkin di lapangan Praktiknya bukan Tidak semudah itu mungkin ya Mas Bahrain ada tanggapan Terkait dengan Mis-mis komunikasi ini Nah Nah ini Fakta-fakta Yang kita hadapi Dan kita di lapangan itu Sangat menemukan fakta ini Ini ada apa Ini persoalan cuma satu Satu komunisasi Satu adalah edukasi Nah Apa ini maksud Dengan edukasi Artinya masyarakat Harus diajarkan Harus terus dikasih tahu Misalnya Tadi kawan-kawan Ternyata pada gangga Kiliman sepakat loh Bukan kami Gak mau ditutup Cuma Kami bersedia Untuk misalnya Cukup memberikan Layanan bungkus Misalnya Tapi kan ada juga Pengunjung Atau pembeli Yang pengen makan disini Yang ketika mungkin Tidak Disediakan tempat duduk Mereka gak mau beli Misalnya Kenapa? Karena tidak diedukasi Bahwa saat ini Pedagang-pedagang Hanya menyediakan Makanan Yang hanya bisa dibeli Untuk dibungkus Nah ini persoalan-persoalan Termasuk tadi Misalnya Ada pengumuman-pengumuman Bahwa ada pengambilan Sembako dan seterusnya Tetapi begitu sampai Nah Kami di Relawan Ingin Menjembatani Dan memberikan Informasi-informasi Yang seperti ini Maka Relawan-relawan kita Nanti juga Dari semua kalangan Ya Alhamdulillah hari ini Kita sudah menghimpun Lebih kurang 240 Relawan Sudah membuka Pendaftaran Ya sekarang kita Kondisinya Kondisinya adalah Membuka Pendetaran Kita sedang Merekrut Bahasanya seperti itu Artinya Karena ini adalah Relawan Artinya memang Kita berangkat dari Kawan-kawan yang Concern Yang ingin berbuat Ya ingin memberikan sesuatu Untuk bangsa dan negara ini Nah nanti Kita juga akan masuk Kepada semua segmen Kawan-kawan ojol Kita minta Ada yang menjadi Relawan Ada apa informasi Tentang kawan-kawan ojol Apa informasi Tentang kawan-kawan Yang ada di Apa namanya Pedagang kaki lima Yang informasinya Valid Yang bukan hoax Misalnya Nah itu kita akan Sampaikan Bisa juga memberikan Jembatan Informasi dari Kawan-kawan di lapangan Menjadi Apa namanya Kepada pihak pemerintah Atau dari pihak pemerintah Kepada masyarakat Nah kita mencoba Untuk bermain disini Tapi basicnya adalah Daring Artinya Basicnya adalah Online Informasi yang selalu Kita sampaikan secara Mas Maren Teknisnya seperti apa Urut-urutannya nih Apa saja yang dilakukan Nanti dalam Relawan ini Pendaftaran dulu Atau pengumuman dulu Nanti Pekerjaannya apa Sampai kapan Teknisnya seperti apa Baik Kita ini memang Sambil jalan kita godok Kita benahi Tapi hari ini Sampai hari ini Kita sedang melakukan Pendaftaran Melakukan pendaftaran Kita sudah membuat Juga Google POM Kita akan sebarkan kepada Dan untuk Sahan ini Tidak hanya Jambi Ternyata Juga berasal dari Berbagai provinsi Di luar provinsi Juga ada Misalnya dari Riau Dari Muara Eni Palembang Kemudian dari Kota Jambi Dari berbagai Kabupaten Jadi memang ini tidak terbatas Seprovinsi Ya untuk fokus Lokus kita Itu ada di provinsi Jambi Tapi tidak menutup kemungkinan Karena kita ini daring Daring itu Borderless Borderless itu artinya Tanpa batas Mana saja boleh Tetapi fokus Lotus kita Untuk sementara ini Ada di provinsi Jambi Kita pengen Mendidik masyarakat Provinsi Jambi Khususnya di kalangan Milenial Khususnya orang-orang Yang memiliki Apa namanya Media sosial Kita itu yang dulu Pendaftaran Setelah itu Nanti kita akan Adakan Yang namanya Pelatihan Atau nanti Semacam Apa Pembekalan Ya Dan ini kita lakukan Juga nanti secara Online Kita menggunakan Beberapa media Seperti Timlink Zoom dan seterusnya Kita akan melakukan Pelatihan Artinya nanti Di pelatihan ini Akan kita berikan Yang pertama Tentunya adalah Semangat kerelawanannya Ya ini kami Fokus sekali Terhadap ini Karena Ini jangan ada Yang nanya gaji Abis ini Nanti ya Mau jadi kerelawan Karena ini Ini semangat kerelawanannya Mengapa dia harus berbuat Dan seterusnya Ini materi-materi Pelatihan kita Kemudian mungkin Teknis-teknis Bagaimana Apa yang dia harus Kemudian nanti Pelaksanaannya Nah di pelaksanaannya Apa yang akan mereka lakukan Yang mereka akan lakukan Adalah Itu tadi Yang pertama Menggunakan Handphone mereka Ya media sosial mereka Karena menurut kajian kami Di lapangan juga Tidak ada yang Tidak memiliki media sosial Pak Risi mungkin Punya tiga Facebook IG Kemudian Apa lagi Whatsapp gitu ya Minimal tiga atau dua Kami gak bisa Membayangkan Kalau ini dimanfaatkan Secara maksimal Dalam hal yang positif Maka akan sangat positif Nah Pelaksananya apa Mereka akan menyebarluaskan Informasi-informasi yang positif Maka kita kerjasama Dengan cybercrime Polda Jambi Supaya yang disebarkan oleh Relawan Jangan pula Nanti yang Hoax Jadi Nanti kita kerjasama Dengan gugus tugas Nanti kita juga Share Apa namanya Situs-situs resmi Pemerintah tentang COVID Nah nanti Di akhirnya kita ada Monitoring Kemudian kita evaluasi Nah kita Nah itu mungkin Urutan-urutan Secara garis besar Yang akan kita lakukan Kalau ditanya sampai kapan Ya Kalau urusan Kerelawanan Harusnya Selagi nyawa kita Masih ada Kita harus menjadi relawan Tapi khusus COVID-19 ini Nanti kita sampai Nanti keputusan Pemerintah Bahwa COVID-19 ini Apa istilahnya Pergi dari Usai dari Indonesia Bisa dikontrol Bisa dikontrol oleh pemerintah Oke Baik Nanti saya perdalam lagi Saya ke Mas Gianto lagi Saya penasaran nih Mas Gianto Teman-teman kan Penghasilannya Semakin menurun Di satu sisi Banyak mungkin Ada yang berhutang Ada kecilan-kecilan Segala macam Karena banyak di rumah Listriknya nambah Airnya juga nambah Bayarnya mengkak Pemerintah kalau tidak salah Memang ada potongan-potongan itu ya PDIM Yang kewenangan kota Dipotong Kemudian Listrik juga ya Untuk yang 400 ya V Ampere Memang ada itu Dan dirasakan manfaatnya Kalau Yang 900 kan R1 Yang tidak mampu ya Kalau kami ini kan Kebanyakan hidupnya mengontrak Itu 1.300 Kan gak kena Mati kami Mereka udah pusing Itu Makanya Tetap gak Apa kawan-kawan Driver Ojulnya Tidak bisa menerima Manfaat pemotongan itu tadi Terutama listrik Karena kita itu Hidupnya banyak Di ngontrak Termasuk saya ini Sudah hampir 10 tahun lebih Di Talang Bakung Ini ngontrak itu Itu 1.300 Itu Tempat saya mengontrak itu Jadi Walaupun ada Ada potongan Tidak apa Pengaruhi bagi saya Karena Tidak ada masuk ke level itu Tadi kan Pembagian itu tadi Makanya Pemerintah itu kan Harusnya Kalau memangnya ada Memberikan suatu Solusi untuk Masyarakat terdampak Dikaji dulu Seperti saya bilang Ini hidupnya nih Ngontrak nih Kan banyak yang ngontrak Daripada yang rumah sendiri Ini Kan seperti itu Hal yang seperti itu Kan harus diperhatikan Benar itu Kalau yang air Memang ada potongan Sudah bayar air Teman-teman Kalau air Kalau dari teman-teman Saya nggak tahu juga Karena Saya sendiri Pakai air sumur Tidak ada diskusi Sama teman-teman Karena beberapa hari ini Jujur saya Belum ada ke lapangan ini Belum ada Ngojek lagi Karena kemarin Saya fokus Pedagang ini kan Bantu ini kemarin Sambil-sambil ini Mas Sugianto Tidak terpikir Atau berdiskusi Atau ada siapa yang membantu Coba beralih profesi apa Yang coba dialihkan profesinya Sehingga bisa menguntungkan Ada? Jujur saya Tidak memiliki kemampuan Apa-apa Teman-teman juga seperti itu Iya Nggak basic Tetap bertahan di profesi ini ya Iya tetap Karena kita Usia sudah 37 Apalagi kalau Menyari kerjaan Sekarang kan Semua Kita harus punya kemampuan Batas usia seperti ini Apa istilahnya Titel kita seperti ini Kalau saya kan Sudah nggak masuk Kualifikasi itu lagi Makanya saya tetap bertahan Jadi cuma bisa sabar gitu Iya sabarlah Mau gimana lagi kan Tapi harapannya Bantuan-bantuan pemerintah Tadi ya Bisa diakses ya Tepat sasaran Makanya yang saya bilang Pada saat pembagian nasi Bungkus oleh pihak Pemkot Itu saya apresiasi Tapi alangkah bagusnya Kalau dalam bentuk Sembako Kenapa? Kalau nasi kan Hanya kita sendiri yang menikmati Tapi kalau bentuk Dalam sembako Ada anak istri Di rumah Yang menikmatinya Kan seperti itu Keluarga Saya rasa kan sudah ada Mas Sugianto Kan pemerintah kan Mengklasifikasikan Orang-orang miskin Ada ya Ada bantuan Memang yang Bukan karena covid Tanpa ada covid Kan memang sudah ada Yang miskin Pramiskin Atau apa itu kan Sudah ada Dan memang sudah dikasih Bantuan itu Bukannya memang Itu mas Jujur Kalau untuk Di saya sendiri PKH enggak dapat Saya Di PKH enggak dapat Terkait yang Covid ini Bantuan covid ini ya Bantuan covid ini pun Itu Yang saya dengar Itu satu RT Cuma dapat Lapan Enam Empat Kalau enggak salah Karena ada teman saya RT juga Cerita Empat kakak maksudnya Iya Misalnya Satu RT itu Di data dapatlah Seratus kakak nih Satu orang Yang ternyata Yang nyampe Bantuan itu Lapan paket Lapan paket Mau dicari Siapa yang Delapan orang Paling terdampak Gitu Kalau memangnya Seperti itu Kita semua terdampak Betul kan Terdampak Terdampak Semuanya Iya Kalau memangnya itu Harusnya bahasanya Jangan semuanya Di data dong Jadi semuanya berharap Kan seperti itu Pemerintah Mengisturukan Ke kecamatan Ke kecamatan Kelurah-kelurah Ke RT Tolong pak Carikan warga Yang benar-benar Terdampak Yang di luar Yang sudah memang Dapat bantuan Betul Iya yang lain-lain Jadi Oke lah Dapatlah cuma empat Mereka empat itu aja Yang lainnya kan enggak Jadi enggak ada yang berharap Ini semuanya di data Seratus kakak tuh Seratus kakak tuh Lain di data Ternyata Dari bantuan dari Bintana Cuma Mas Gianto yang ada cicilan-cicilan Itu masih ditageh Sama pihak Masih Kalau saya Masih Ditageh Kalau tidak salahkan Pemerintah sudah mengeluarkan itu ya Karena Bentar lagi sih selesai Bulan Enam Selesai Kalau mau minta Kelonggaran tanggung juga Nanti mundur lagi Cuma Alhamdulillah Yang di bank nih Yang kita dapat potongan Di luar yang Pribadi Kita gali lubang-tutup lubang Mas Baru masih ada waktu nih kayaknya Kalau Jawabannya Pertanyaannya Kenapa saya harus gabung Jadi Red Si 19 Kenapa Apakah Karena hanya cukup Dengan baring-baring Terus bisa Bermanfaat bagi orang banyak Iya Itu pertanyaan menarik Karena Karena akan ada Pertanyaan Balik Apa yang sudah Anda berikan Untuk bangsa dan negaramu Gitu loh Sekarang Apakah handphone Yang kita miliki Hari ini Misalnya Sudah seberapa Banyak membawa manfaat Nah kita berharap Kita berharap Kawan-kawan Yang punya handphone Itu juga memberikan Manfaat untuk bangsa Dan negara ini Dan meng-share Berita itu Tidak Tidak berat ya Tidak berat seharusnya Tetapi tentu saja Harus memiliki ilmu Nah disinilah Kita koordinir Disinilah kita Melalui Red Sea 19 Inilah kita menginginkan Ada hal-hal yang Mungkin kawan-kawan sudah melakukan Sudah banyak yang melakukan Tetapi selama ini Tidak terkoordinir Kita menginginkan Melalui Melalui Red Sea ini Kita menginginkan Lebih terkontrol Lebih terorganisir Kalau ditanyakan Mengapa Ya kita haruslah Berbuat untuk bangsa Dan negara ini Nah kita menginginkan Menghimbau nih Kepada seluruh Masyarakat Indonesia Kepada kaum-kaum Milenial Yuk kita manfaatkan Handphone Anda Untuk membantu Pemerintah Untuk menyebarkan Hal-hal yang positif Untuk Mengedukasi Masyarakat Dan mengedukasi Dirinya sendiri Nah yuk kita bergabung Dengan kami Kita bersama-sama Membantu pemerintah Untuk memberikan Hal-hal yang positif Terutama untuk melawan COVID-19 ini Itu alasan ketika ditanya Kenapa saya harus bergabung Anda harus bergabung Karena itulah cara Anda Ya mungkin kita punya Keterbatasan Untuk bergabung Di medis Anda tidak punya ilmu Kedokteran Anda tidak punya hak Di bidang Keperawatan Untuk membantu Sembako Anda sendiri Harus dibantu Tapi kalau ini Anda punya kan Nyumbang Paling tidak Apa pulsa Paket Yang juga bakalan habis Gitu loh Baik Kita bersedia dulu Masih ada satu segmen lagi Jangan kemana-mana Tetap di dialog Untuk menjambi Terima kasih telah menonton! 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 Kita berada di segmen yang terakhir Pemisa Di dialog untuk Mujambi Saya ke Mas Sugianto Driver Ojol Apa yang ingin disampaikan ke pemerintah Maupun ke teman-teman Ojol Maupun ke masyarakat? Mungkin dari saya untuk para driver Ojol, ya kita tahu sama tahu semenjak adanya COVID-19 ini Pendapatan kita sangat menurun sekali, tapi tetap positif percayalah bahwa Tuhan itu selalu menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya Dan kepada pemerintah, mungkin saya bisa berharap memberikan suatu peraturan atau instruksi itu berlaku adil terhadap semuanya Jangan berpihak pada satu tempat atau satu orang saja, jadi saling menguntungkan lah istilahnya Jadi biar kita sama-sama enak, apalagi semenjak adanya COVID-19 ini, semua kita memang benar-benar terpuruk Jadi selagi membuat peraturan itu yang berimbang, jadi tidak ada kecemburuan antara satu dengan yang seperti yang dialami oleh para kawan-kawan kita Pedagang KG5 yang berimbasnya pun kepada kami, karena restoran-restor tersebut kan ada yang bekerja sama dengan grapefruit maupun gofood Jadi kalau bisa, instruksi yang dikeluarkan oleh Pak Wali itu bisa dirubah di atas jam 9, bisa melayani bungkus sesuai dengan restoran tadi melakukan kaedah-kaedah aturan kesehatan Terima kasih, Mas Sugianto terakhir Mas Baharen, singkat Ya, Pak Mirsa TVRI dan masyarakat Provinsi Jambi, kita hari ini sama-sama berduka, kita hari ini sama-sama sakit, kita sama dalam kondisi COVID-19 ini Tetapi tentunya kita harus berbuat Ya, kawan-kawan Nojil tadi sangat positif dan kita harus positif tentunya Tentunya kami ya selalu mengatakan, jangan tanyakan sebagai John Edkemen yang dikatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu Tapi tanyakanlah apa yang kau berikan kepada negaramu Nah, sedikit apapun itu, sumbang sih kita secara positif kepada negara ini, itu harus kita lakukan Maka kalau kawan-kawan bersepakat untuk itu, kami sudah membentuk forumnya yaitu Red Sea Relawan Edukasi Daring COVID-19 Kalau mau, yuk kita bersama-sama untuk melawan COVID-19 ini, bangsa ini bangsa yang kuat Baik, terima kasih Mas Baharen, terima kasih Mas Sugianto atas kehadirannya Dan demikian tadi Pemirsa, dialog kita mengenai Jambi melawan COVID-19 Mudah-mudahan wabah ini segera berlalu dan kita kembali lagi hidup normal Kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Saya Muhammad Farisi, saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax